hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman bersama saya bu devia dan hari ini saya akan membuat yang seger lagi tentunya dengan varian yang baru lagi dan ini nanti bisa buat buka puasa ya teman-teman pokoknya ini seger jadi misalkan buka itu pas banget buat buka puasa ya nah jadi untuk teman-teman simak terus ya ke proses pembuatannya sampai selesai ini tuh menyehatkan banget jika teman-teman mau buat usaha ini juga bisa loh teman-teman coba di rumah nah ini akan saya siapkan dulu ya satu persatu bahannya ini saya menggunakan biji selasi satu sendok makan lalu saya tambahkan air panas ya teman-teman ini air panasnya setengahnya atau 3-4 sendokan gitu teman-teman pokoknya secukupnya aja kita sisihkan kurang lebih nih kita diamkan 5 menit juga sudah mekar sendiri kok nah disini saya akan membuat air santannya dulu ya bukan membuat memasak teman-teman ini saya gunakan santan yang satu bungkus seperti ini kemudian saya tambahkan air 350 ml ya teman-teman kemudian saya tambahkan garam setengah sendok teh gitu atau saya jumput aja kalau setengah sendok teh kebanyakan ya pokoknya sejumput gitulah kemudian gula pasir saya gunakan 4 sendok makan lalu ini kita masak ya teman-teman dimasak sampai mendidih dan juga matang nanti setelah mendidih kita sisihkan dulu kita diamkan sampai santannya itu dingin ya teman-teman dan kalau untuk manis teman-teman bisa disesuaikan dengan selera kemudian ini saya sudah siapkan buah pepaya ya teman-teman kalau untuk buah teman-teman bisa menggunakan pepaya California ya atau yang lain cuma kalau California itu bagus teman-teman jadi agak sedikit kekel tapi sudah matang dia teksturnya lebih kekel atau agak keras gitu tapi enak teman-teman nah ini saya gunakan satu buah pepaya ya ini ukurannya yang kecil teman-teman saya nggak gunakan yang besar dan saya tidak timbang karena ini pepayanya sendiri nggak beli ya jadi nggak saya timbang pokoknya teman-teman bisa gunakan untuk buah pepayanya secukupnya aja dan ini saya gunakan yang ukuran agak kecil ya ini kita potong-potong semuanya seperti ini nih teman-teman hasilnya kalau untuk potongan juga teman-teman bisa disesuaikan aja lah mau yang besar kecilnya kemudian kita masukkan sagu mutiara atau biji mutiara dan ini opsional aja ya karena ini saya ada sisa biji mutiara saya tambahkan aja tapi misalkan teman-teman mau menggunakan biji mutiara seperti ini bisa masak sendiri atau yang beli langsung bisa teman-teman di pasar itu ada biji mutiara yang sudah dipungkus gitu nah setelah biji mutiara kita tambahkan es batunya ya teman-teman kalau untuk es batu secukupnya aja nah seperti ini pokoknya sampai penuh ya es batunya untuk teman-teman yang sudah dukung terima kasih banyak ya teman-teman atas dukungannya selama ini semoga teman-teman selalu sukses selalu dan juga sehat terus ya teman-teman semoga selalu diberi keberkahan amin terima kasih banyak nah setelah es batu sekarang saya tambahkan biji selasihnya ya teman-teman kalau untuk biji selasih secukupnya aja atau satu setengah sendok makan gitu kemudian ini kita masukkan santan yang tadi sudah dimasak ya teman-teman ini sudah dingin jadi kita tinggal masukkan aja santannya itu saya gunakan secukupnya aja dan masih ada sisa ya teman-teman nah ini kita tambahkan buah pepaya yang tadi sudah dipotong-potong kalau untuk buah sebenarnya ya ini jangan yang terlalu matang sudah matang cuma jangan terlalu matang jadi teksturnya itu masih bagus ya teman-teman nah untuk teman-teman yang baru gabung saya ucapkan selamat datang ya selamat bergabung jangan lupa untuk ketik like, komen, dan subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasinya ya teman-teman supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya nah ini sudah selesai ya teman-teman silahkan dicoba di rumah ini misalkan buat takjil buka puasa juga pas banget buat jualan juga ini bagus banget bisa dijual dengan harga 5 ribu aja sudah untung banyak mohon maaf jika ada salah kata dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh